Tetapi kita juga bisa dengan keras berteriak Aku tetap ke gereja, datang Dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga Dalam berbagai macam bentuk pelayanan kita Di tengah keluarga dan masyarakat Mari kita berlatih untuk tetap bisa keras berteriak Untuk supaya kita bisa tetap teguh di dalam iman kita Pada Allah yang mengasihi kita Mohon kuat dalam percaya Besarkan pengharapanmu Mohon kurnia dan rahmat Tuhan Agar cinta Tuhan dan Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu Selamat pagi berkah dalem Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Eka Risti pada pagi hari ini Kita ingin menimba inspirasi melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini Dimana Tuhan menyapa kita dan meneguhkan kita untuk selalu yakin dan tetap memiliki ketegaran hati di dalam iman Oleh karena itu kita juga ingin berdoa bagi sanak saudara kita yang butuhkan doa kita bagi hari ini Kita hening sesendak kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria Pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasiani kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal Mari bersatu dalam doa Allah Bapak yang Maha Rahim Engkau senantiasa mengingatkan kami Bila kami jatuh dalam dosa Ampunilah kami dan perkenankanlah kami Memandang engkau kembali dalam diri Yesus Kristus Putra Daud Dialah Tuhan dan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari kitab pertama Makabe Pada masa itu Tampillah di Israel seorang raja yang berdosa Yaitu Antiochus Epifanes Putra Raja Antiochus Ia pernah menjadi sandera di Roma Antiochus Epifanes itu menjadi raja Dalam tahun 1037 Di zaman pemerintahan Yunani Pada masa itu Tampillah dari Israel beberapa orang jahat Yang meyakinkan banyak orang dengan berkata Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekeliling kita Sebab sejak kita menyendiri Maka kita ditimpa banyak malapetaka Usul itu diterima baik Mereka diberi hak oleh raja Untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem Menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain Mereka pun memulihkan kulub mereka Dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain Dan menjual dirinya untuk berbuat jahat Beberapa waktu kemudian Raja Antiochus Epifanes Menulis sepucuk surat perintah Untuk seluruh kerajaan Bahwasannya Semua orang harus menjadi satu bangsa Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri Maka semua bangsa Menyesuaikan diri dengan titah raja itu Juga dari Israel Ada banyak orang yang menyetujui Pemujaan raja Dipersembahkanlah oleh mereka Kurban kepada berhala Dan hari sabat di cemarkan Pada tanggal 15 bulan Kisle Dalam tahun 145 Raja menegakkan patung berhala keji Di atas misbah kurban bakaran Di Ba'id Allah Dan di semua kota Di seluruh Yehuda Mereka dirikan pula Misbah pemujaan berhala Pada pintu-pintu rumah Dan di lapangan-lapangan Dibakar kurban Kitab-kitab taurat Yang diketemukan Di sobek-sobek Dan dibakar habis Jika pada salah seorang Terdapat kitab perjanjian Atau jika seseorang Berpaut pada hukum taurat Ia dihukum mati Oleh pengadilan raja Namun demikian Ada banyak orang Israel Yang tetap teguh hatinya Dan bertekad Untuk tidak makan Sesuatu yang haram Mereka lebih suka mati Daripada menudai diri Dengan makanan Semacam itu Dan dengan demikian Mencemarkan Perjanjian kudus Dan mereka Mati juga Kemurkaan yang hebat Sekali Menimpa Israel Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Dengan refren Hidupkanlah aku Ya Tuhan Supaya aku Berpegang Pada perintahmu Hidupkanlah aku Ya Tuhan Supaya aku Berpegang Pada perintahmu Aku menjadi gusar Terhadap orang-orang Fasik Yang meninggalkan Tauratmu Hidupkanlah aku Ya Tuhan Supaya aku Berpegang Pada perintahmu Tali-tali Orang-orang Fasik Membelit aku Tetapi Tauratmu Tidak Kulupakan Hidupkanlah aku Ya Tuhan Supaya aku Berpegang Pada perintahmu Bebaskanlah aku Dari pemerasan Manusia Supaya aku Berpegang Pada titah-titahmu Hidupkanlah aku Ya Tuhan Supaya aku Berpegang Pada perintahmu Al-A-L-U-Y-A 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 Barang siapa mengikuti aku, Ia akan mempunyai terang hidup. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret sedang lewat. Maka si buta itu berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat, ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau inginkanku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan semoga aku dapat melihat. Maka Yesus berkata, Melihatlah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih selamat pagi berkah dalam. Satu minggu yang lalu, saya dan teman-teman angkatan itu retret. Lalu sepulang retret, karena saya harus mengembalikan teman saya yang sakit, Romo Yuyun itu ke Muntilan. Maka saya mengembalikan dulu beliau ke Muntilan, lalu saya mampir ke rumah. Pagi sebelum pulang ke sini itu seperti biasa, saya tetek dengan ibu itu, tetek ibu so indonesianya apa ya? Ini jagungan, jagungan itu boso indonesianya ini, duduk-duduklah nongkrong sama ibu itu ya. Setelah semua selesai, packing selesai, sudah masuk mobil semua, saya nongkrong sebentar. Lalu ada tetangga datang. Lalu tetangga saya itu ngobrol, sudah sepuh sekali. Usianya sudah 94, tetapi masih bisa mengingat nama-nama tetangga dengan baik, termasuk mengingat saya dengan baik. Padahal saya jarang pulang ke rumah. Lalu ikut nimbrung, ngobrol di depan rumah itu, lalu beliau itu tahu-tahu berkata begini, Mas-mas, Bok ndang kagungan garwo, kok mesakim pun murus mene kok rak kagungan garwo? Saking tidak tahunnya beliau gitu ya, bahwa yang namanya pastor, yang namanya romo itu ya, tidak boleh memiliki istri, ataupun pasangan hidup. Peristiwa itu mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, ketika baru mulai masa-masa formacio, atau masa-masa pendidikan di seminari. Sama, setiap kali pulang, tetangga-tetangga itu lalu selain menanyakan, Mas, Bok ndang kagungan garwo, Bok ndang, atau kalau Idul Fitri itu ujung ke tempat simbah itu, henti calon mulai, kok urungono, seringkali lalu harus menjelaskan kepada mereka, bahwa sebuah pilihan hidup menjadi seorang imam, yang diyakini menjadi seorang imam, itu lalu ada konsekuensi salah satunya, salah satunya, yakni tidak memiliki pasangan hidup, karena mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, demi pelayanan-pelayanan pastoral. Harus dijelaskan sedemikian rupa. Seringkali di dalam perjalanan ketika masa-masa formacio itu, bahkan ketika sudah menjadi imam, ketika kami retret, ataupun juga menyegarkan kembali imamat, kemudian muncul kembali ingatan-ingatan, tentang peristiwa-peristiwa, yang di dalam perjalanan hidup, mempersiapkan diri, maupun ketika sudah menjadi seorang imam, itu suara-suara yang kalau mau dikatakan, entah itu mengganggu, ataupun juga melemahkan iman, ataupun juga melemahkan keteguhan diri. Dalam hidup iman kita pun juga sama. Setelah sekian puluh tahun penjendangan semua mengikuti Yesus Kristus, seringkali ada saat-saat tertentu, kita mendengarkan suara-suara dari luar diri kita, yang seolah-olah atau seakan-akan, atau bahkan memang kita rasakan, melemahkan iman kita dan hidup panggilan kita masing-masing. Bagaimana kita mesti menyikapi semuanya itu? Bacaan Injil hari ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk belajar. Belajar memiliki iman yang teguh. Iman adalah sebuah pilihan bagi kita untuk menjawab wahyu Tuhan. Untuk menyapa balik Tuhan yang sudah menyapa diri kita, menanggapi sapaan Tuhan pada diri kita. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, ketika Tuhan memanggil kami dengan caranya sendiri, kalau kami juga tidak menanggapi, maka ya selama-lamanya ya tidak akan menjadi imam. Cara untuk menanggapi itu seringkali di tengah jalan, pasti ada suara-suara macam-macam yang akan sangat mengganggu kita. Tetapi kita bisa belajar dari orang yang tadi buta, yang berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta itu mendengar ada Yesus yang hadir dan datang dalam hidupnya, yang akan menolongnya. Tetapi selain suara-suara yang baik itu, ternyata juga ada suara yang melemahkan niatnya. Orang-orang yang berusaha melemahkan si buta ini untuk tidak berteriak dan meminta pertolongan Yesus. Dalam hidup kita sama, ketika kita menatapkan perjalanan hidup iman kita dan panggilan hidup kita masing-masing, baik menjadi seorang imam, menjadi bapak ibu di tengah keluarga yang baik, menjadi anak-anak di tengah keluarga, kita semua juga berjuang untuk tetap teguh di dalam iman. Dan mewujudkannya di dalam sebuah komitmen akan panggilan hidup itu yang juga dihidupi dengan sungguh-sungguh sebagai wujud tanggapan kita atas apaan Allah dalam hidup. Suara-suara itu hanya bisa kita lawan ketika kita juga seperti hanya orang buta tadi, tetap teguh berteriak. Si orang buta tadi sudah dikatakan, meneng tog wikin. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang buta itu? Orang buta itu tetap berteriak, Yesus anak jauh, kasihanilah aku. Dia semakin buanter, semakin keras dalam berteriak. Maka ketika di dalam hidup iman maupun panggilan hidup kita masing-masing, kita juga menemukan suara-suara dari luar diri kita yang melemahkan hidup iman kita. Hendaklah kita juga tetap setia dan semakin keras di dalam menguji diri kita untuk tetap bisa beriman. Lek ntongo kudu tambah kuat, kudu tambah akeh. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci juga mesti meluangkan waktu yang juga semakin banyak. Kalau perlu rekoleksi, kalau perlu sampai retret, supaya iman kita segar kembali dan bisa terus teguh di dalam iman. itulah cara kita berteriak kepada Yesus, menanggapi Yesus yang hadir dan menjadikan diri kita seperti orang buta tadi itu yang tetap teguh percaya pada Yesus meskipun ada godaan yang melemahkan imannya. Kita bisa setiap hari melakukan itu dalam hal-hal yang kecil dan dalam wujud-wujud yang sederhana. Ketika kita misalnya mau ke gereja, mau pergi ke gereja, antara mau bangun pagi menuruti iman kita mau pergi ke gereja atau lebih memilih untuk tetap santai dan tidur di rumah. Itu adalah sebuah tantangan bagi hidup kita. kita bisa saja tetap santai menuruti suara-suara yang tetapi kita juga bisa dengan keras berteriak aku tetap ke gereja datang. Dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga dalam berbagai macam bentuk pelayanan kita di tengah keluarga dan masyarakat mari kita berlatih untuk tetap bisa keras berteriak untuk supaya kita bisa tetap teguh di dalam iman kita pada Allah yang mengasihi kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita dan melihat iman kita senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Si buta itu berkata Tuhan semoga aku melihat jawab Yesus padanya melihatlah imanmu menyelamatkan engkau. Marilah berdoa. Allah Bapak pemelihara hidup kami bersyukur atas penyertaanmu dalam ekaristi kudus ini semoga kami senantiasa memperhatikan kebutuhan sesama turut terlibat dalam mewujudkan pemenuhan hidup di bumi dan di surga nanti dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua sanak saudara kita yang kita doakan keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada senantiasa dibimbing dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih pergilah dalam damai perayaan ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati.